Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive Wuling memang menjadi salah satu pabrikan mobil asal Cina yang bersaing dengan dan menunjukkan tarinya Pastinya Magenta setahu dong, mobil Wuling yang canggih sudah ada di Indonesia dan menambah panas pasar otomotif di Indonesia Inovasi yang diberikan juga sangat menarik loh bagi para konsumen Salah satu mobil yang dikembangkannya adalah mobil listrik mini Sebelumnya Wuling sudah memproduksi Wuling Hongguang EV Kali ini pabrikan asal Tiongkok tersebut kembali memproduksi mobil listrik mini yaitu Wuling Nano EV Halo apa saja sih kelebihan dari mobil listrik mini tersebut dan bagaimana spesifikasi lengkapnya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut mobil imut Wuling, luncurkan mobil mini seharga 40 jutaan versi dari Magenta Automotive Desain exterior Wuling Nano EV yang nyentri Di China, mobil listrik mini Wuling Hongguang EV sudah laris manis di pasaran Melihat hal ini, Wuling ingin mengepakkan sayapnya lebih lebar di dunia dengan memproduksi mobil mini listrik terbaru yaitu Wuling Nano EV Yang dikabarkan akan dijual di Indonesia pula Desain exterior dari Wuling Nano EV ini bisa dibilang sangat nyentrik loh Magenters Perpaduan warna putih dengan pink atau hijau muda membuat mobil mini ini pun sangat fresh dan unik banget untuk ditumpangi Tak ketinggalan gambar kelinci di pintunya juga membuat Wuling Nano EV ini pastinya bisa membuat customer wanita jadi catuh hati Lalu Nano EV ini mempunyai bodi keseluruhan berbentuk mengkotak Dimensinya adalah panjang 2497 mm, lebarnya 1526 mm dan tingginya di angka 1616 mm Jika dibandingkan dengan Wuling Hongguang EV, Nano EV memang masih lebih kecil Hal ini juga mempengaruhi jumlah kapasitas penumpangnya yang hanya muat 2 orang saja Nano EV memiliki sentuhan modern seperti lampu depan LED, pelek dengan desain funky berukuran 12 inci Serta bentuk lampu belakang yang cukup unik Pokoknya mah, Nano EV ini adalah mobil listrik yang unyu-unyu banget ya Magenters kayak kamu Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Inilah desain interior dari Wuling Nano EV Wuling memang menjadi salah satu pabrikan yang gencar memproduksi mobil mini listrik Mereka memperhatikan detail dari setiap mobil produksinya Tidak hanya desain exterior saja yang menarik Tetapi desain interior dari Wuling Nano EV juga gak kalah menarik loh Magenters Saat membuka pintu, Magenters langsung disambut dengan warna interior yang didominasi dengan warna hijau muda serta abu-abu Tentunya, warnanya yang trik tersebut memberikan kesan futuristik yang menggambarkan mobil masa depan Bentuk setirnya pun segi delapan yang menjadikan Nano EV ini berbeda dengan mobil mini listrik lainnya Walaupun hanya mau dua penumpang saja, tetapi interiornya sata apik Kursinya yang empuk juga akan membuat para penumpang nyaman dalam melakukan perjalanan dengan Nano EV ini Wah, pastinya Magenters akan betah banget deh ya jalan-jalan pakai Wuling Nano EV ini Fitur Keselamatan Wuling Nano EV Fitur Keselamatan Wuling Nano EV Dan membuat berkendara akan merasa nyaman serta memperkecil persentase kecelakaan dalam melakukan perjalanan Wah, memang fitur keselamatan ini sangat penting banget ya Magenters Nano EV ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem kunci careless entry, rem parkir elektrik, serta mempunyai AC Tidak hanya itu saja, Nano EV juga tersematkan fitur seperti ESG, ABS, ABD, fitur penumpang high-soffic, TPMS, serta teknologi low pedestrian warning dan kamera mundur Menariknya, mobil ini pun menggunakan rem cakram pada setiap sisi dan juga suspensi belakang sudah independen Lalu Wuling juga menyematkan fitur hiburan di Nano EV pula Salah satunya adalah speedometer digital 7 inci yang juga berfungsi sebagai in-car entertainment, radio dan juga bisa terkoneksi dengan handphone maupun bluetooth Waduh, waduh, keren gak sih Magenters? Poru-poru memesin dan harga Wuling Nano EV Oke Magenters, pastinya kalian sudah penasaran ya dengan spesifikasi mesinnya, ayo kita bahas aja Nano EV dilengkapi oleh sebuah motor listrik magnet synchronus di depannya Pirantitu pun menghasilkan diaya sebesar 32 HP dan punya torsi 85Nm Kecepatan maksimum ada di angka 100 km per jam Widih, kenceng juga ya larinya mobil listrik ini Baterai bawaannya berkapasitas 28 kWh dan diklaim bisa menempuh jarak 305 km dalam sekali pengecasan Untuk mengisi baterai 20 hingga 100% Membutuhkan waktu 13,5 jam jika menggunakan colokan 220V standar atau 4,5 jam menggunakan charger AC 6,6 kW Dengan semua kelebihannya Wuling Nano EV hanya berkisar di angka 44 juta hingga 59 juta rupiah saja Bagaimana magenters, lebih keren mana nih menurut kalian? Hongguang EV atau Nano EV? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya